Beginilah kondisi ruas jalan di depan kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Sarulangun yang longsor. Badan jalan terlihat retak dan terbis, sehingga membahayakan pengendara yang melintas. Dari informasi yang dihimpun, longsor di ruas jalan ini akibat guyuran hujan lebat dalam beberapa hari terakhir, ditambah dengan struktur tanah yang berbukit dan curam. Namun sayangnya tidak ada rambu atau tanda peringatan bagi pengendara di sekitar jalan longsor ini, hanya dipasang tanda seadanya dengan menggunakan tali rafia. Padahal kondisi jalan sangat mengancam keselamatan pengendara, terutama saat malam hari. Warga yang bermukim di sekitar kantor Kejari Sarulangun sangat mengharapkan pemerintah kabupaten segera melakukan perbaikan, karena dikhawatirkan badan jalan semakin terbis dan ambruk. Surya Kurniawan, Jambi TV